Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dengan hamba Allah di Garut Iya selamat pagi orang Garut Gimana kabar sehat semuanya Baik mau tanya ya dok Apa bedanya Apa ini Anemia Leukemia Dan thalassemia Syukran wassalam Ini sepertinya yang nanya juga namanya si Mia Iya Pertanyaannya Apa bedanya anemia Leukemia dan thalassemia Syukran wassalam Tiga semester ngejelasinya ya Wah iya ini tiga semester Jadi Gambaran Gambaran besarnya saja ya Jadi kalau anemia Itu seseorang kekurangan Hemoglobin Saya nyebutnya bukan kurang darah ya Kalau kurang darah nanti orang Kesannya ketekanan darah Padahal tidak hubungannya tekanan darah dengan anemia Tidak ada hubungan Ya kalau tekanan darah ya tekanannya Yang bisa diukur Tensi lah bahasa awamnya Kalau anemia itu hemoglobin Hemoglobin Jadi kalau hemoglobinnya rendah Maka seseorang terlihat pucat Itu anemia kurang hemoglobin Kalau leukemia itu Jumlah sel darah putih Yang sangat banyak Jadi kanker darah lah Kalau ada yang nyebutnya seperti itu Jadi tidak terkendali sel darah putihnya Dan itu ya Biasanya nanti Apa Pengobatannya pun ya lama Cukup lama ya Intensif di rumah sakit Bahkan di rumah sakit yang bisa ke Kalau Jawa Barat ya ke Bandung Kan begitu Masya Allah Kalau tadi satu lagi Talasemia Yaitu bentuk sel Yang ada di darah kita Itu bentuknya membuat Dia tidak berumur panjang Selnya itu kan Kalau sel darah itu kan Umurnya Anu ya 80 hari Ganti kalau sel darah merah ya Kalau ini ada Berhubung ada Bentuk tertentu dari sel darah Sehingga Umur sel darahnya Tidak panjang Sehingga Mengakibatkan Anemia Mengakibatkan anemia Jadi sel darah Hemoglobinnya Menurun Seperti itu Karena Hancurnya Sel-sel Yang ada di Darah kita Itu seperti Gambaran ringkasnya Seperti itu Jadi sebenarnya Kalau diperhatikan sih Banyak usur ke darah Dok ya Iya Tadi anemia Leukemia Telasemia Kalau anemia Itu lebih ke Nanti kalau Orang yang menderita anemia Nanti memperbaiki Pola makan Sambil dicari tahu Sebab anemianya Kan ada Anemia malnutrisi Malnutrisinya berarti Makanannya yang Perlu diperbaiki Tapi kalau anemia Yang disebabkan tadi Telasemia ya Tentunya itu Nanti Biasanya itu Transfusi Biasanya Tapi ya Tetap bahwa Sebabnya harus Diatasikan Begitu Iya Semoga kita terhindar Dari semua penyakit itu Amin Untuk yang ada di Garut Begitu Dari dokter Semoga jawabannya Cukup membantu ya Sampai jumpa di video selanjutnya